Dampak gempa bumi tujuh skala rikter yang mengguncang wilayah di Nusa Tenggara Barat pada minggu pukul 19.46 waktu Indonesia Tengah memberikan dampak yang luas. Ega Senin dini hari pukul 2.30 waktu Indonesia Barat tercatat 82 orang meninggal dunia akibat gempa, ratusan orang terluka dan ribuan rumah mengalami kerusakan. Halo Mawar Korban luka banyak yang dirawat di luar puskesmas dan rumah sakit karena kondisi bangunan yang rusak. Selain itu gempa susulan terus berlangsung. Hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah terjadi 47 kali gempa susulan dengan intensitas gempa yang lebih kecil. BMKG menyatakan bahwa gempa tujuh skala rikter adalah gempa utama dari rangkaian gempa sebelumnya. Artinya kecil kemungkinan akan terjadi gempa susulan dengan kekuatan yang lebih besar.